Berikut ini merupakan hasil kualifikasi Piala Asia U17 2022-2023 Beserta kelas men, top score, dan jadwal selanjutnya Berikut hasil kualifikasi Piala Asia U17 hari ini Indonesia menang 2-0 versus Palestina Selamat untuk tim nasi kita yang sudah memenangkan pertandingan lagi Pertandingan selanjutnya, Australia menang 10-0 versus Kamboja China berhasil menang 11-0 versus Kepulauan Mariana Malaysia menang 1-0 versus Uni Emirat Arab Dan Thailand menang 3-1 versus Taiwan Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya Dan berikut top score sementara Piala Asia U17 2022-2023 Selamat untuk arkan kakak dari Indonesia yang masih memimpin di peringkat pertama dengan koleksi 6 gol Dan berikut kelas men sementara kualifikasi Piala Asia U17 2022-2023 Untuk di grup A, di peringkat pertama ada Jepang dengan koleksi 6 poin Di peringkat kedua ada Jordania dengan koleksi 4 poin Di peringkat ketiga ada Turkmenistan dengan koleksi 4 poin Di peringkat keempat ada Surya dengan koleksi 2 poin Dan di peringkat kelima ada Filipina dengan koleksi 0 poin Dan untuk kelas men grup B, Indonesia memimpin di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin Di peringkat kedua ada Uni Emirat Arab dengan koleksi 7 poin Di peringkat ketiga ada Malaysia dengan koleksi 6 poin Di peringkat keempat ada Guam dengan koleksi 1 poin Dan di peringkat kelima ada Palestina dengan koleksi 0 poin Dan untuk kelas men grup C, di peringkat pertama ada Oman dengan koleksi 6 poin Di peringkat kedua ada Qatar dengan koleksi 4 poin Di peringkat ketiga ada Bahrain dengan koleksi 4 poin Di peringkat keempat ada Iraq dengan koleksi 0 poin Dan di peringkat kelima ada Libanon dengan koleksi 0 poin Dan untuk kelas men grup T, di peringkat pertama ada Arab Saudi dengan koleksi 6 poin Di peringkat kedua ada India dengan koleksi 6 poin Di peringkat ketiga ada Kuwait dengan koleksi 6 poin Di peringkat keempat ada Myanmar dengan koleksi 0 poin Dan di peringkat kelima ada Maladewa dengan koleksi 0 poin Dan di peringkat kelima ada Yaman dengan koleksi 3 poin Di peringkat kedua ada Bangladesh dengan koleksi 3 poin Dan di peringkat keempat ada Singapore dengan koleksi 0 poin Dan di peringkat keempat ada Bhutan dengan koleksi 0 poin Dan untuk kelas men grup F, di peringkat pertama ada Thailand dengan koleksi 6 poin Di peringkat kedua ada Vietnam dengan koleksi 3 poin Di peringkat ketiga ada Nepal dengan koleksi 0 poin Di peringkat keempat ada China Taipei dengan koleksi 0 poin Dan untuk kelas main sementara di grup K, di peringkat pertama ada Australia dengan koleksi 6 poin Di peringkat kedua ada China dengan koleksi 6 poin Di peringkat ketiga ada Kamboja dengan koleksi 0 poin Dan di peringkat keempat ada Kepua Mariana dengan koleksi 0 poin Selanjutnya di kelas main grup H, di peringkat pertama ada Tajikistan dengan koleksi 3 poin Di peringkat kedua ada Afganistan dengan koleksi 0 poin Di peringkat ketiga ada Mongolian dengan koleksi 0 poin Dan di peringkat keempat ada Timuristan dengan koleksi 0 poin Dan di kelas main grup H, di peringkat pertama ada Iran dengan koleksi 3 poin Di peringkat kedua ada Kyrgyzstan dengan koleksi 3 poin Di peringkat ketiga ada Hongkong dengan koleksi 0 poin Di peringkat keempat ada Laos dengan koleksi 0 poin Dan di klasemen sementara, grup C di peringkat pertama ada Uzbekistan dengan koleksi 3 poin, di peringkat kedua ada Korea Selatan dengan koleksi 0 poin, di peringkat ketiga ada Sri Lanka dengan koleksi 0 poin, di peringkat keempat ada Brunei Darussalam dengan koleksi 0 poin Dan berikut jadwal selanjutnya, kualifikasi PLA CAU 17 2022-2023 Di hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat Pertandingan ini akan disiarkan langsung di aplikasi video dan Indosiar Kalau menurut prediksi saya, Indonesia akan menang melawan Malaysia dengan skor 7-2 Tentunya kemenangan ada di pihak timnas Indonesia Kalau prediksi skor kalian berapa nih bos? Kasih komentar kalian di kolom komentar ya Dan tentunya, jangan lupa juga untuk berikan doa terbaik untuk timnas kita ini Dan yang terakhir, terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di informasi seputar sepak bola lainnya